Perkembangan Islam di Turki Turki membentuk religiositas ini melalui institusi perangkat konstitusional yang dibangun oleh negara. Ada pun beberapa tokoh Islam dari Turki yang pemikirannya berpengaruh dalam masyarakat sebagai berikut. A. Sultan Mahmud II Pembaruan di Kerajaan Usmani dilakukan oleh Sultan Mahmud II yang memimpin pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1807 sampai wapetnya pada 1839. Sultan Mahmud II lahir pada 1785. Sejak kecil beliau mendapat pendidikan agama, pemerintahan, sejarah sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Mahmud II disibukan dengan berbagai peperangan. Sebagai seorang Sultan, banyak pemberuan untuk memajukan dunia Islam sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki angkatan militer untuk menjaga wilayah umat Islam. Salah satu caranya dengan mendirikan sekolah militer. Yang kedua, mendirikan sekolah kedokteran dan teknik. Tiga, menerapkan sistem demokrasi dan pemerintahannya. Empat, menghapus pengkultusan Sultan yang selama ini dianggap suci oleh rakyatnya. Lima, memasukkan kurikulum umum dan sains ke dalam kurikulum lembaga pendidikan madrasah. Enam, mempersiapkan tenaga administrasi dalam mendirikan sekolah Maktabi Ma'aref dan mempersiapkan tenaga ahli penerjemah dalam mendirikan Maktabi Ulum I Adabiyat. Oke, kita lanjut ke tokoh selanjutnya, Namik Kemal. Namik Kemal merupakan seorang pemikir terkemuka dari golongan intelijensia kerajaan Turki Usmani. Ia menentang kekuasaan sultan yang bersifat absolut dalam sejarah golongan intelijensia ini disebut Usmani Muda atau Yeni Usmanlitar yang otomatis. Usmani Muda didirikan secara rahasia pada 1865. Perkumpulan ini ingin mengubah sistem pemerintahan yang absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Namik Kemal merupakan intelektual muslim sejati. Ia tidak menerima ide-ide barat secara mutlak, tetapi memilihnya secara selektif dan memodifikasinya sesuai ajaran Islam. Said Nursi Said Nursi lahir di desa Nurs, Provinsi Bitlis, Turki, pada 1877. Kedua orang tuanya merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Said Nursi sejak kecil tertarik dengan ajaran Sufisme Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketertarikan tersebut mendorong Said Nursi mempelajari terekat Qadiriyah dengan sungguh-sungguh sehingga membuatnya menjadi seorang Sufi besar. Said Nursi menguasai ilmu-ilmu Islam dengan bimbingan ulama terkemuka seperti Sheikh Mehmet Celali dan Sheikh Mehmet Emin Efendi. Said Nursi termasuk ulama Turki yang menentang modernisasi ala barat yang digagas oleh orang-orang yang ingin menggulingkan khilafah Turki Usmani. Oleh karena itu, Said Nursi mendorong pemerintah Turki mereformasi pendidikan agama agar dapat mengangkat pemikiran sekuler dari barat. Said Nursi berpendapat bahwa westernisasi yang diusung orang-orang muda Turki bertentangan dengan sejarah, budaya, etika, dan akidah rakyat Turki. Said Nursi percaya bahwa kekayaan intelektual, budaya, dan spiritual Islam jauh lebih unggul dari pemikiran dan kebudayaan barat. Satu, modernisasi bangsa barat membawa sukulerisme yang berbahaya bagi budaya Islam Turki. Kedua, mendirikan nurculuk atau gerakan nur untuk menyelamatkan sejarah, budaya, dan warisan Islam di Turki. Tiga, menulis risalah nur atau risalah cahaya, yaitu berupa ulasan mengenai Al-Quran secara logis, rasional, dan ilmiah. Dan yang terakhir, manusia dan alam merupakan makhluk yang harus saling bekerja sama, bukan berkompetisi seperti terjadi di bangsa barat. Perkembangan Islam di Indonesia A. Sheikhona Khalil Al-Bangkalani Muhammad Khalil lahir pada 27 Januari 1820 di Senan, Kemayoran, Bangkalan, Madura. Beliau merupakan putra dari Kiai Abdul Latif. Muhammad Khalil berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu pada 1859. Sepulangnya di Indonesia, Muhammad Khalil mendirikan pesantren di Kademangan sebelah barat alun-alun kota Bangkalan. Sheikhona Khalil Al-Bangkalani wafat pada hari Kamis tanggal 29 Ramadhan 1343 Hijriah atau 1925. Beliau dimakamkan di pemakaman Madrasah Bangkalan. Beberapa pemikiran dan kontribusi Sheikhona Khalil Al-Bangkalani dalam perkembangan Islam pada masa modern sebagai berikut. Satu, mendidik para santrinya dengan baik sehingga menjadi ulama yang berilmu dan berintegritas pada agama maupun bangsa. Dua, berperan melakukan perlawanan pada Belanda. Tiga, berperan dalam kelahiran Nahdlatul Ulama. B. Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari atau yang sering dieja dengan Asyari, lahir pada tanggal 10 April 1875. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947. Dimakamkan di Tebu Irem, Jombang. Kiai Haji Hashim Asyari adalah putra ketiga dari sebelas bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asyari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Kiai Haji Hashim Asyari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya. Kiai Usman yang menjadi pemimpin pesantren ngedegang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Purbulinggo. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hashim Asyari mendirikan pesantren Tebu Irem, yang kemudian menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hashim Asyari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya dadatul ulama, yang berarti kebangkitan ulama. C. Kiai Haji Ahmad Tehlan Kiai Haji Ahmad Tehlan lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Beliau lahir dengan nama Muhammad Darwis. Beliau merupakan putera keempat dari Kiai Abu Bakar Hatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Setelah menenaikan ibadah haji pada usia 15 tahun, Muhammad Darwis menimba ilmu dari ulama-ulama besar Mekah selama 5 tahun. Salah satu guru beliau yaitu Syekh Ahmad Hatib Minangkabau, yang juga merupakan guru Kiai Haji Hashim Asyari. Beliau menggunakan nama Ahmad Tehlan setelah pulang dari Mekah. Kiai Haji Ahmad Tehlan merupakan ulama yang memiliki peran besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah pada 18 November 1912. Kiai Haji Ahmad Tehlan wafat pada 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Beliau dimakamkan di kampung Karangkajen, Brontokusuman, Yogyakarta. Berikut beberapa pemikiran dan peran Kiai Haji Ahmad Tehlan dalam perkembangan Islam di Indonesia yaitu 1. Mendirikan sekolah agama dengan memasukkan pengetahuan umum dan memasukkan pelajaran agama pada sekolah umum. 2. Mendirikan organisasi Muhammadiyah yang saat ini banyak mendirikan sekolah, rumah sakit, dan rumah yatim piatu dalam membantu melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. 3. Mendirikan organisasi Aisyah guna memajukan kaum perempuan dan kepanduan Hizbul Watan bagi... 2. Mendirikan Sekolah